KANTOR UNIT PENYELANGGARA BANDAR UDARA KANTOR UNIT PENYELANGGARA BANDAR UPPU KELAS 2 DAWU ATURULI NABIREH TERBAKAR Kebakaran terjadi pada selasa 23 April 2019 pukul 10.30 atau jam setengah sebelah siang, waktu Indonesia Timur Kapolres NABIREH AKBP Sony Nugur Hotampu Bolon mengatakan Kebakaran diduga terjadi karena arus pendek yang memicu ledakan AC dari salah satu ruangan Ia menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah 30, kemudian kita sampai, sudah terjadi banyak penyebaran titik-titik api Pemadam kebakaran kita dari Kores NABIREH, juga dari MNPUH, juga dari Pemda NABIREH, bekerjasama Bantu oleh unsur TNI, ORI dan masyarakat memadamkan api, terutama di titik-titik penyebaran Setelah api padam kita lakukan penyelidikan, hasil awal penyelidikan adanya arus pendek yang memicu Ledakan AC di salah satu ruangan kantor bandarai Kerugian diperkirakan kurang lebih 3 miliar rupiah Tidak ada korban jiwa Dan tidak mengganggu operasional lalu lintas udara untuk bandara Ture NABIREH Selamat menikmati